selamat menikmati jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan jika ada soror-soror berisik abaikan saja rekan-rekan ya oke tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya nah kita mendapatkan informasi di hari ini Sabtu 9 September 2023 teman-teman ya dimana Honorer Bodong bikin K2 asli merana K2 asli merana sekarang korbannya CP3K atau calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mungkin teman-teman bertanya apa maksud daripada korban bagi CP3K ini oke kita simak bersama-sama teman-teman ya kasus Honorer Bodong sudah pasti menghambat upaya pemerintah menuntaskan masalah 2,3 juta non ASN menjadi ASN jenis P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja audit data Honorer dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sebelum pemerintah melakukan pengangkatan non ASN jadi P3K secara besar-besaran proses pemeriksaan oleh BPKP masih terus berlangsung belum selesai jadi teman-teman ya proses verifikasi atau verbal data 2,3 juta honorer yang sudah masuk dalam pendataan ingat itu masih terus dilakukan atau masih terus diverval anggota komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengaku mendapat bocoran hasil audit sementara jadi hasil audit sementara terdapat data honorer yang dilakukan BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mardani menjemput sudah ada temuan sebanyak 1 juta honorer ternyata titipan alias honorer bodon jadi Pak Mardani mendapatkan bocoran bahwa ada 1 juta teman-teman ya jadi kalau misalnya sudah ada 1 juta untuk saat ini berarti dari 2,3 juta tersisa 1,3 juta teman-teman ya yang akan terus dicek datanya angka 1 juta tentu bukanlah sedikit dan berpotensi masih bertambah nah bahkan dari 1 juta tersebut disini diinformasikan bahwa berpotensi ya masih bertambah lantaran proses penyisiran data honorer masih berjalan apabila 2,3 juta tenaga honorer tersebut langsung diangka tanpa dilakukan verbal data ulang nah ini maka itu akan merugikan negara dan tidak adil nah ini sudah pasti sudah merugikan negara dan tidak adil bagi tenaga honorer yang sudah benar-benar mengabdi ya seperti teman-teman yang lagi menonton video ini ini akan merugikan teman-teman yang lagi menonton video ini pastinya kenapa karena mereka ini sebenarnya sudah tidak aktif ya istilahnya sudah tidak aktif dan ini disampaikan oleh Bapak Mardani Alizera dalam keterangannya beberapa hari yang lalu ya keberadaan honor bodon jelas merugikan keuangan negara jika mereka ikut lolos dalam pengangkatan massal non-ISN menjadi P3K pemerintah ingin menghemat sehingga muncul konsep part-time atau P3K part-time jadi konsep part-time ini muncul katanya untuk menghemat dengan gaji yang tidak sama pastinya dengan P3K full-time tetapi dana yang cekak malah tidak tepat sasaran karena kenapa karena bisa saja yang lolos itu adalah mereka yang tidak aktif teman-teman ya jadi ini yang dikatakan oleh Bapak Mardani katanya tidak tepat sasaran konsep P3K part-time mungkin tidak perlu ada jika jadi konsep part-time mungkin tidak perlu ada jika sejak awal diketahui berapa sebenarnya jumlah honorer asli dan mereka bisa diangkat menjadi full-time nah kalau admin apa yang disampaikan oleh Bapak Mardani Elisera disini admin setuju teman-teman ya seandainya dari awal sudah jelas ya verifikasi dan validasi data ini mungkin konsep daripada P3K part-time tidak perlu pokoknya honorer yang ikut dalam seleksi ASN P3K misalnya langsung full-time saja langsung full-time saja tanpa pemerintah pusing memikirkan soal bebang keuangan negara karena sakin banyaknya honorer yang masuk dalam pendataan BKN sehingga muncul istilah part-time tersebut nah selanjutnya posisi terakhir pada 2018 sisa honorer hanya 400 ribu itu pada tahun 2018 teman-teman ya itu ada 400 ribu setelah kita data bukannya tinggal 200 ribu tetapi bengkak jadi 2,4 atau 2,3 juta ini disampaikan oleh Bapak Aswar Anas di Kompleks Instana Kepresidenan pada 12 Juni yang lalu jadi sebenarnya yang Bapak Anas tahu ini ya Aswar Anas tahu ini sebenarnya sisa dari 2018 adalah 400 ribu dan setelah dilakukan seleksi paling tidak sekarang per 2023 paling tidak ada 200 ribu tersisa paling tidak ada 200 ribu itu sepengetahuan beliau seharusnya namun faktanya setelah dilakukan pendataan malah luar biasa teman-teman ya Aswar Anas menyebut 2,4 juta barangkali atau 2,3 ya pembulatan dari jumlah total tenaga honor di Indonesia yang mencapai 2 ini ternyata dibulatkan ya dari 2,3 juta 2,355,092 ya dibulatkan menjadi 2,4 memang dari 2,3 juta itu tidak lantas disimpulkan bahwa honor aslinya hanya 400 ribu nah ini benar juga ya tidak boleh disimpulkan namun sudah menjadi rahasia umum data jumlah honor selalu nah ini selalu langsung membludak begitu ada sinyal dari pemerintah bahwa akan ada pengangkatan non-ASN menjadi aparatur sipil negara jadi ini sebenarnya sudah menjadi pengalaman dari pemerintah juga teman-teman ya begitu ada rekrutmen aparatur sipil negara jumlah honorer membludak kasus honor K2 bodong diketahui kasus honor bodong sempat heboh oh ternyata ini pernah heboh teman-teman ya ini dari 2013 sampai 2014 ya tahun 2013 2014 untuk seleksi CPNS saat itu terungkap begitu banyak honorer K2 bodong ditilik dari segi jumlah tampaknya juga terdapat kejanggalan pasalnya data bus yang ada semula jumlah tenaga honorer K2 hanya 172 ribu tetapi peserta tes pada tanggal 3 November 2013 ternyata membeludak hingga lebih dari 600 ribu orang otomatis kan muncul pertanyaan dari mana jumlah 600 ribu ini teman-teman maksudnya ini sekitar 400 ribu lebih ya dari mana padahal yang pemerintah tahu pada saat itu ya ini ada 172 ribu dan itu dihususkan untuk K2 kok begitu pembukaan seleksi atau apa nah ini kok menjadi 600 ribu teman-teman ya kalimat selanjutnya berbunyi bukan mustahil kalau banyak pihak yang melakukan rekayasa memasukkan orang baru dan manipulasi data sehingga honorer lama tersingkir lantaran tesnya kalah dengan yang masih muda-muda saya paham kalau saudara-saudara yang masa kerjanya lebih lama dan umurnya sudah di atas 40-an sulik mengalahkan anak-anak yang masih muda ini disampaikan Aswar Abu Bakar di kantor sekretariat kabinet pada Rabu 26 Februari 2014 yang lalu saat itu Aswar Abu Bakar sedang menerima perwakilan masa honor K2 yang menggelar aksi demo di sekitar istana presiden mengadukan nasibnya dan mempertanyakan kenapa yang masa kerja sudah lama dan usianya sudah tua tidak lulus sedangkan honor K2 yang usianya jauh lebih muda malah banyak yang lulus tes bahkan belakangan banyak aduan bahwa mereka yang lulus ternyata tenaga honorer yang masuknya sudah di atas tahun 2005 nah ini jadi itu ada temuan pada beberapa tahun yang lalu teman-teman ya yang lulus itu adalah yang masa kerjanya di atas 2005 hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan nah ini ada ketentuannya dalam peraturan pemerintah 48 tahun 2005 Junto PP nomor 43 2007 dan PP nomor 56 tahun 2012 jangan sampai yang tidak berhak malah mendapat NIP sementara yang berhak justru tersingkir kalau diterusuri lebih lanjut persoalan ini sebenarnya ada di daerah sebab merekalah yang mengusulkan nama-nama peserta tes honor K2 setiap usulan peserta itu ditanda tangani oleh bupati wali kota atau gubernur selaku PPK demikian dikutip dari keterangan Homas KM4RB tertanggal 26 Februari 2014 yang lalu jadi ini kembali diceritakan teman-teman jadi teman-teman supaya tidak kaget bahwa kejadian seperti ini sebenarnya pernah terjadi pada tahun 2013 2014 yang lalu apakah kalau kesalahan ini terjadi di daerah maka pemerintah pusat juga harus menanggung kesalahan ini janganlah kami dijadikan keranjang sampah tempat untuk melempar kesalahan yang dilakukan pihak lain namun dia tidak lari dari tanggung jawab hal ini harus diselesaikan bersama-sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku pastinya Aswar Abu Bakar meminta para kepala daerah untuk mengusut atau melakukan investigasi guna mencari honor ke-2 yang bodong tetapi jangan beralasan bahwa usulan ditandatangani oleh bupati atau wali kota sebelumnya nah ini juga sekarang harusnya seperti itu jangan honor ini ada sebelum saya seperti itu ini dari pemerintah sebelumnya Senin 4 Mei 2015 perwakilan ke-2 beraudiensi dan menyampaikan masukan kepada mempan RB kala itu yang dijabat Yudik Krisnandi mereka meminta agar pemerintah menindaklanjuti kasus honor ke-2 bodong karena dianggap telah menghambat peluang mereka untuk diangkat menjadi CPNS kasus honor bodong kini mencuat lagi salah siapa ulah siapa sungguh kasihan honorer asli maksudnya disini yang betul-betul aktif ya yang sudah lama mengabdi yang ingin segera diangkat menjadi aparatur sipil negara jadi terkait adanya honorer ini apa yang disampaikan oleh pemerintah memang jika dilihat ya berdasarkan juga temuan-teman di tahun sebelumnya ini memang merugikan rekan-rekan atau honorer yang betul-betul aktif dalam mengabdi teman-teman ya tapi semoga secepatnya selesai dan rekan-rekan atau honorer yang betul-betul aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai honorer semoga bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 ini mungkin cukup sampai disini informasi yang dapat admin bagikan lebih dan kurannya admin mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh